Nah baik ya teman-teman Kemarin sempat ada yang Menanyain Untuk supaya Tanaman itu tidak rontok Tanaman cabai itu tidak rontok Pakai apa Kalau misalkan referensinya Kalsiumnya itu apa Kalau misalkan saya nih Saya pakai dari Merah kalha ya Ini kandungannya kalsium asam kumat Selain mengandung Kalsium yang Tinggi juga plus ada Asam kumatnya juga ya teman-teman Supaya bagus untuk Di tanah ya Terjaga pH nya Dan stabil gitu ya Biar tanaman Tanaman ini juga kokoh Tidak gampang rontok Meskipun digoyang-goyang Seperti tadi itu ya Untuk misalkan pemakaiannya Biasanya saya Pakai pengaplikasiannya Itu 10 hari sekali ya teman-teman Untuk si kalsium asam kumat ini Ini bukan endos atau apa ya Cuman saya Pengen berbagi pengalaman Sharing sebetar Khususnya di petanian percabayaan Nah itu ya teman-teman Nah itu ya teman-teman Untuk yang kemarin Tanyain Pakai kalsiumnya kalsium apa Saya pakai kalsium asam kumat Pemakaiannya pengaplikasiannya Biasa saya 10 hari sekali Karena si kalsium ini Harus benar-benar rutin ya teman-teman Apalagi di masa generatif Supaya untuk menunjang Biar mempertebal dinding Saatnya juga Mempertahankan Si bunga kuah Yang juga tidak gampang rontok Dan sistem perakarannya itu Terus berkembang gitu ya teman-teman Terus Bisa menjaga Kestabilan juga lah Biar tidak gampang rontok Intinya ya teman-teman Apalagi Kalau misalkan Udah di masa generatif kan Itu kalium Kalsium Boron Magnesium Jangan sampai terlewatkan ya teman-teman Itu untuk supaya menunjang Ke tanaman kita sendiri juga ya Untuk supaya tetap optimal Pembuahan Dan pembungaannya itu Pembungaannya itu Banyak Dan lebat Dan juga tidak gampang rontok ya Apalagi kalsium ini ya teman-teman Pokoknya Pemakaian kalsium Biasanya saya pakai Pengaplikasiannya itu Sepuluh hari sekali Gitu ya teman-teman Assalamualaikum Nah untuk si Pemakaiannya Yang kemarin nanyain Buat Kakak-kakak ya Yang kemarin nanyain Saya pakai Insektisida untuk Hamatungaunya itu dari apa Saya pakai dari Samit Dari bahan aktif Piri Daben ya teman-teman Ini Samit 135 SC ya Teman-teman Ini bahan aktifnya Dari Daben Soalnya Yang dulu juga Yang saya Tanaman cabai saya Gitu ya teman-teman Ada yang terkena Tungau Nah saya Paling rolling Sama bahan aktif Abametin Dari Demolis Atau misalkan Abacel Nah saya Paling pakai itu ya Teman-teman Pengaplikasiannya Paling di rolling Ini pakai Samit Nah ya Penyemprotan Penyemprotan Selanjutnya lagi Pakai Abamectin Gitu teman-teman Nah Alhamdulillah Dulu juga Sedikit-sedikit Mulai sembuh Mulai sembuh Mulai sembuh Dan Alhamdulillah Gitu kembali normal Dan Dari buahnya juga Optimal Stabil Seperti yang Biasanya Gitu Gitu ya teman-teman Ini Akarisida Insektisida Akarisida Jadi Cukup ampuh Cukup Bagi saya ya Bagi pengalaman saya pribadi Cukup ampuh Cukup bagus juga Untuk khususnya Di Hama Tungau Ya teman-teman Tungau Trip Misalkan trip Saya biasa pakai Paling dari Imedakloropi Atau dari Demolis juga Dari Abametin juga lah Pokoknya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh